Hai hai pecinta sepak bulan tanah air, kali ini tim Naspace akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya STY ungkap perasaan campur aduknya usai pulangkan Korea Sempat anggap remeh, Vietnam akui kehebatan Garuda Muda Elric Tahir beri gelar pencetak sejarah sepak bola Indonesia buat timnas era STY Timnas Indonesia U23 patahkan rekor mengkilap Korea Selatan di Biala Asia Jadi simak terus berita tim Naspace selengkapnya Berbeda dengan hasil yang didapatkan pasukan Sintayong Qatar selaku satu-satunya tim yang mampu mengalahkan timnas Indonesia U23 di Biala Asia U23 2024 ternyata harus tersingkir Ya, pertemuan Qatar vs timnas Indonesia U23 tentu masih menghiasi memori dari para supporter Garuda Dimana saat itu tim besutan Sintayong banyak dirugikan oleh keputusan wasit maupun FAR Kini timnas Indonesia U23 mampu membungkam capaian dari Qatar pada penyisian perempat final Biala Asia U23 2024 Dimana Garuda Muda sukses menaklukkan Korea Selatan untuk melaju ke partai semifinal Biala Asia U23 Pada babak perempat final, Garuda Muda menang atas Korea Selatan lewat adu penalti untuk lolos ke semifinal Biala Asia U23 2024 Di atas kertas tentu Korea jadi lawan yang tangguh dan sulit dikalahkan Lalu sebagai juara grup, Teguk Warriors mencatatkan rekor sempurna dengan tak terkalahkan dan sukses membungkam Jepang di laga terakhir Bagi scene tentu hasil ini jadi bahas jendam manis setelah dia sempat meninggalkan timnas Korea dengan banyak menerima respons negatif Salah satunya momen lemparan telur oleh supporter karena gagal lolos dari fase grup di Biala Dunia 2018 Namun Sintai yang menjelaskan setelah tim masuk hanya mengalahkan Korea ada rasa senang dan juga sedih Ia bahkan meminta maaf kepada para penggemar Korea dan meminta mereka tak terlalu membenci dirinya Ia pun meminta dukungan usai mempromosikan prestis nasional di Indonesia Karnal Doari menjadi satu kunci bagi Garuda Muda dalam pertandingan Indonesia kontra Korea Selatan Di babak penempat final Biala Asia U23 2024 Melangsir Sovaskar, pemain bersebaya Surabaya itu sukses mencatatkan satu penyelamatan penting Serta mengagalkan dua tendangan penalti pemain Korea Selatan U23 Pemain berusia 22 tahun itu pun dinopatkan sebagai man of the match dalam pertandingan tersebut Melangsir unggahan akun Instagram at timnas indonesia pada Jumat 26 April Sosok Hernando langsung dibanjiri pujian karena penampilan solidnya Sementara itu hasil ini membuat Korea Selatan U23 resmi tersingkir dari Piala Asia U23 2024 Sedangkan timnas indonesia U23 berhak melaju keempat besar dan akan berhadapan Dengan pemenang laga timnas Uzbekistan U23 versus timnas Arab Saudi U23 yang dikelar malam nanti Usai tampil apik saat timnas indonesia U23 membungkam Korea Selatan U23 di perempat final Striker timnas indonesia U23 Rafa Stryk dipastikan absen memperkuat tim pada semifinal Piala Asia U23 Senin 29 April mendatang Kepastian tersebut lantaran Striker mendapatkan hukuman akumulasi kartu kuning Total ia sudah menerima 2 kartu kuning selama ajang tersebut Pada laga semalam Rafa mendapatkan kartu kuning di menit ke-20 Kartu kuning diterima Rafa Stryk karena melanggar Om Jisung Kartu kuning tersebut adalah kartu kuning kedua yang didapat Striker di turnamen ini Sebelumnya ia sempat mendapatkan kartu kuning dalam duel lawan Jordania di fase grup Meskipun begitu skuad Garuda Muda tidak perlu khawatir tentang absennya Rafa Stryk di semifinal Piala Asia U23 Karena skuad Garuda Muda punya opsi Ramadan Sananta atau Hoki Caraka Yang kemungkinan bakal diturunkan sebagai post striker utama Timnas indonesia U23 Asuhang Sintayong Lagi-lagi mencetak sejarah besar Usai menumbangkan Korea Selatan U23 Dalam perempat final Piala Asia U23 Untuk pertama kalinya dalam sejarah Garuda Muda melaju ke babak semifinal turnamen tersebut Sebuah prestasi yang membanggakan sekaligus menandakan kemajuan pesat dari timnas Indonesia U23 Menariknya sebelum pertandingan semalam media Vietnam Suha sempat memprediksi Bahwa kemenangan akan mudah diraih oleh Korea Selatan U23 Namun fakta yang terjadi berkata lain Justru timnas Indonesia U23 lah yang menjadi pemenangnya Kini media Vietnam Suha mengakui kehebatan timnas Indonesia U23 yang berhasil kalahkan Korea Selatan Vietnam secara terang-terangan menyebut permainan Rizky Dido dan kawan-kawan tadi malam begitu proaktif Menguasai bola dan lihai dalam menyusun banyak serangan Bahkan sampai disebut sebagai kemenangan paling dramatis dalam sejarah Piala Asia U23 Sejumlah pemain timnas Indonesia dipimpin Ragnar Orat Mangun Menonton bareng pertandingan Garuda Muda vs timnas Korea Selatan U23 Momen bersejarah lolosnya timnas Indonesia ke semifinal disaksikan oleh sejumlah penggawa senior Melansir akun Instagram Ragnar Orat Mangun Pemain seperti J.I.S.S., Tom H.Y. hingga Saint Patinama menonton bareng laga tersebut secara virtual Mereka terlihat berteriak kegirangan setelah arahan memastikan timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 Nobar virtual itu pun dipastikan berakhir membahagiakan bagi keempatnya Sebab ini merupakan pertama kalinya Garuda Muda berhasil lolos ke semifinal Piala Asia U23 Tidak hanya itu, timnas Indonesia U23 juga merupakan tim debutan kedua yang sukses menembus turnamen bergensi kelompok usia tersebut Tampil sebagai tim yang tidak diunggulkan, Garuda Muda sukses mengejutkan sang raksasa Asia sedari awal laga Sejak awal turnamen Korea Selatan, sejatinya tidak pernah kebobolan sekalipun di fase grup dan berhasil menyapu bersih laga grup C Namun di laga perempat final, fast-trick berhasil membobol gawang Korea Selatan dalam dua kali berturut-turut hanya di babak pertama saja Selain itu, kemenangan lewat adu penalti juga memastikan skuad asal Sintayong memutus partisipasi Korea Selatan di Olimpiade Untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, Korea Selatan tidak akan ikut dalam ajang Olimpiade pada jabang olahraga sepak bola Terakhir kali mereka absen di Olimpiade 1984, Los Angeles, Amerika Serikat Ketua Umum PAS ASI Arik Tohir menyebut tim Garuda Muda yang sukses selalu semifinal Piala Asia U23 2024 Layak dinobatkan sebagai pencetak sejarah sepak bola Indonesia Menurutnya, kemenangan ini pantas disebut sejarah karena sudah membawa nama harum bangsa Apalagi perjuangan ini diraih lewat drama penambahan waktu dan juga adu penalti Kemenangan ini tak hanya menciptakan sejarah baru bagi Indonesia Ketua setan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan itu juga mendekatkannya dengan mimpi baru Untuk selangkah lagi lalas ke Olimpiade Paris 2024 Lebih lanjut, Eric memuji kedisiplinan, mental dan motivasi tinggi para pemain Untuk mencetak sejarah sehingga mampu bermain tanpa beban Hal itu menjadi kunci timnas menaklukkan juara grup B ini Untuk melangkah ke bawah selanjutnya, Eric berharap seluruh rakyat dan pencinta sepak bola nasional Terus memberi doa dan dukungan untuk timnas meraih mimpi yang lebih tinggi Mendapatkan tugas sebagai pelatih timnas di Indonesia pada tahun 2019 lalu Sintayong memang tidak langsung memberikan banyak perubahan Keberakan yang cukup masif muncul saat dia memutuskan mengambil keputusan untuk memotong generasi Dan memberikan kepercayaan penuh pada pemain muda Sintayong menjelaskan bahwa dia sudah mengenal lama semua pemainnya Akibatnya dia bisa memahami pemain Garuda muda dengan baik Selain itu, kemistri antar pemain juga sudah lama dibangun Pelatih kelahiran Yongdok ini melanjutkan bermain di kanca Asia tentu bukan hal yang mudah Pasalnya mereka dihadapkan dengan lawan-lawan kuat di turnamen itu Namun dia terus memberikan motivasi kepada semua pemainnya agar tidak pernah takut Sintayong menyadari bahwa untuk membawa gelar juara Piala Asia U23 2024 bukanlah hal yang mudah Dia hanya menanamkan kepada semua pemainnya agar memiliki mental yang tangguh Termasuk agar mereka yakin bisa melaju ke partai final Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!